Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan georeferencing dan digitasi dari peta RBI yang sudah kita download sebelumnya, menggunakan software RGIS. Baik, jadi langkah pertama, silakan buka software RGIS-nya, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi, sebelum memulai untuk melakukan project, mungkin kita perlu mengaktifkan beberapa tools, baik itu extension maupun tool-tool lain. Baik, yang pertama, silakan klik customize. Kemudian pada customize, kita pastikan di sini ada toolbar. Nah, ini toolbarnya, mohon pastikan, itu 3D sudah ter-checklist. Kemudian, kita juga bisa pilih advanced editing, ya mungkin, advanced editing. Ini, sudah muncul di sini. Kita coba, ini kita bisa taruh di, letakkan di tempat, misalnya, kita taruh di sini. Nah, di sini. Oke, selanjutnya, coba kita klik customize kembali. Oke, toolbarnya, kita pastikan pertama, 3D-nya ter-checklist, advanced editing, editor, kemudian georeferencing, kemudian geostatistical analyze, kemudian image classification, layout, dan network, ya. Oke. Nah, berikutnya, setelah ini sudah oke, ya, ini sudah dipastikan. Nah, berikutnya, extension. Klik extension. Nah, extension ini, ini juga harus checklist semua. Jadi, ada 3D analysis, ada R-scan, ada geostatistical analyze, network analyze, publisher, satmatik, spatial analysis, dan tracking. Ini semua di checklist, ya. Checklist, kemudian jika sudah, bisa pilih close. Nah, maka, ini otomatis akan bertambah tools di bar kita, ya, atau di argis kita. Nah, kemudian, di dalam argis, itu kita mengenal ada namanya rtools box, ya. Jadi, kalau di quantum, itu kan tersedia semua di sini. Nah, kalau di argis ini, archmap pastinya, ini tersimpan semua tools di rtools box, ya, tools-tools tambahan. Ini bisa kita klik saja. Ars tool box ini, cirinya berwarna merah. Tinggal klik, nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, ini kita juga akan menggunakan tools-tools yang ada di ars tool box ini. Mulai dari 3D, artography tools, conversion, dan sebagainya. Termasuk, mungkin ini ada tambahan, NV tools, ini mungkin belum kita gunakan. Tapi, nanti kita bisa gunakan untuk analisis yang sifatnya untuk citra, ya, baik citra lenset maupun citra lainnya. Nah, peta RBI yang kita sudah download, nanti kan dia, kalau kita sudah simpan dalam sebuah folder. Jadi, silakan bikin folder dengan nama latihan digitasi, ya, di sini. Silakan bikin folder dengan nama latihan digitasi. Kemudian, hasil peta RBI yang kemarin sudah di-download itu, silakan taruh di folder latihan digitasi ini. Nah, nanti posisinya dia seperti ini, ya. Masih berbentuk JPEG. Nah, selanjutnya, kita buka di RGIS ini. Untuk membuka peta RBI yang sudah kita download, caranya adalah klik kanan pada layer, kemudian pilih add data. Nah, dari add data, ini kalau kita belum muncul date-nya, karena tadi kita misalnya menyimpan di folder date. Belum muncul, maka bisa klik connect to folder. Klik connect to folder. Kemudian di sini kita suruh diminta memilih di folder mana kita tadi menyimpan. Misalnya, saya tulis PC saya, ya, this PC. Kemudian nanti, jika sudah keluar, maka nanti akan ada pilihan di folder apa kita menyimpan data tersebut. Oke, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya adalah pilih D, ya. Tadi kita kan mau mengkoneksikan folder D. Nah, ini tinggal klik OK. Oke, nanti akan muncul di sini foldernya itu. Oke, habis itu, kita cari penyimpanannya di mana. Kalau saya kan tadi simpan di perkuliahan. Nah, saya tadi simpan di sini, di SIG 2020. Nah, ini kan latihan digitasi. Nah, ini kan peta tadi ya, peta RBI yang sudah kita download. Itu kita klik, kemudian pilih add. Pilih add. Nah, kita tunggu. Nah, pada latihan georeferencing dan digitasi yang kita lakukan, kalau dulu kan pernah kita membuat georeferencing dengan sistem koordinat WGS atau geografik. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan sistem koordinat UTM. Nah, ini muncul. Jadi, ini menunjukkan bahwa GPEG tersebut belum ter-reaktifikasi atau belum memiliki georeferencing. Nah, jadi maka ada tulisannya unknown spatial reference. Artinya, si Arjis ini mendeteksi bahwa dia belum tahu koordinatnya bagaimana. Nah, kita bisa pilih OK. Kita bisa pilih OK saja. Oke, selanjutnya jika sudah muncul, kita nanti akan men-setting supaya Arjis ini kita setting pada posisi koordinat, sistem koordinat UTM ya. Universal Transport Merchator. Dan kita akan nanti akan melihat kira-kira daerah kita itu di zona UTM berapa. Oke, sudah muncul. Ini sebentar. Oke, sudah muncul seperti ini. Kalau sudah muncul, langkah selanjutnya adalah... Kita tunggu ya, ini sudah semua muncul. Langkah selanjutnya kita sadi ya. Seperti yang saya sampaikan, kita akan melakukan setting pada sistem koordinatnya. Nah, caranya adalah klik view. Klik view. Kemudian pilih data frame properties. Nah, dari data frame properties, selanjutnya nanti akan muncul jendela frame properties-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kan atasnya adalah Geographic Koordinat System. Berarti sistem koordinat geografik. Nah, karena kita akan menggunakan sistem koordinat UTM, itu adanya di koordinat proyeksi. Atau proyeksi ya. Nah, kita bisa pilih tanda plus ini. Tanda plus kita pilih. Selanjutnya nanti akan muncul list dari koordinat ini. Nah, ini listnya cukup banyak. Tapi kita hanya memilih UTM ya. UTM. Dari UTM, kita geser pilih ke WGS 1984. Nah, ini ada North dan South. Nah, kita lihat daerah kita itu apakah ada di lintang utara atau lintang selatan. Lalu, kita cek di sini. Lembar Lui Liang ini, ya, itu berada di daerah mana gitu. Lui Liang ini. Misalnya, ini kan Lui Liang. Nah, Lui Liang ini kan daerah Bogor ya. Nanti bisa searching. Misalnya, dapat lembar mana bisa searching. Searching aja di Google. Daerah situ masuk ke Bukaten mana. Nanti kita lihat. Kita dengan melihat pada slide ini ya. Ini bisa dicari di Google sebenarnya. Bisa cari di Google. Nah, ini. Ini posisi dari Bogor itu di mana gitu. Apakah 46 North, 46S, 47 North, atau 47S, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat. Seluruh Jawa Barat, ya, sampai Kabupaten Indra Mayu di sini. Itu seluruhnya ada di 48S. Nah, kalau Indonesia, khususnya Kalimantan Utara, ada juga yang di N gitu. Tergantung posisinya. Jadi, yang membedakan antara North dan N, atau, maaf, North dan S, ya. North dan Sword itu adalah batas garis katulis tiwa. Nah, ketika dia di atas katulis tiwa berarti harus 49N. Nah, karena kita di Jawa Barat, dan posisinya adalah di kotak ini, maka dia masuk 48S. Nah, begitu pula nih, kalau daerah sini, udah masuk Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah sebagian. Jadi, Jawa Barat juga ada yang 49, nih. Nah, 4 Jawa Tengah sampai ke perbatasan dengan Bali, ya. Itu masih 49. Dan seterusnya. Jadi, Indonesia itu dimulai dari 46 sampai 54. Nah, karena kita sudah tahu posisi Bogor ada di 48S, maka kita input di sana. Kita ulangi, ya. Pilih View. Kemudian pilih Data Frame Properties. Oke, kita tunggu. Nah, tadi kan kita pilih Projected, Coordinate System. Kemudian, kita pilih di sini UTM. Nah, dari UTM, tadi kan kita pilih WGS-1984, kemudian Sword. Nah, ini kita lihat. Kita cari di sini. Yang 48S, ya. Nah, ini kan 48S. Jadi, 48S. Nah, ini 48S. Kita pilih. Jadi, di Blok ini. Kemudian, pilih OK. Oke, ini sudah ter-setting. Sistemnya adalah UTM. Coordinate UTM. Nah, sekarang kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu melakukan Geo Referencing. Nah, untuk melakukan Geo Referencing, caranya adalah kita coba Zoom, ya. Nah, jadi kan seperti kita melakukan Geo Referencing pada software lain, pada Quantum GIS, kita kan searah dengan jarum jam. Jadi, bikin titik di sini, kemudian kedua di sini, ketiga ke bawah, empat di sini. Nah, berarti yang pertama, kita buat dulu di pojok kiri, ya. Kita Zoom. Jadi, Zoom-nya dengan menggunakan ini, ya. Zoom in. Zoom. Nah, ini dalam RBI itu ada dua koordinat. Yang ini adalah koordinat geografis, yang warna biru. Yang hitam adalah koordinat UTM. Berarti kita akan menginput pada koordinat UTM. Nah, koordinat UTM ini, yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Jadi, ini X, ini Y. Yang di bawah X, yang di atas Y. Nah, caranya, untuk melakukan Geo Referencing ini, kita bisa klik Add Control Point di sini, ya. Klik Add Control Point. Kemudian kita plot di, pas di tengah ini. Kita titik. Nah, kemudian klik kanan. Kalau sudah titik, klik kanan. Nah, ini ada input X, Y, dan input DMS of long and lat. Nah, karena kita menggunakan koordinat UTM, maka kita pilih input X, dan Y, ya. X, dan Y. Nah, ini kan muncul. Enter koordinat, ya. X kan tadi itu yang bawah, ya. Berarti kan ini dia 0, 9, oke. 7, 9. Nah, dari sini, ya. 0, 6, 7, 9, 6, 9, 1. Kemudian yang bawahnya, ini minusnya tidak perlu dimasukkan. Kita tulis aja, 9, 2, 8, 1, 2, 3, 5. Pilih OK. Oke. Nah, ini menghilang, ya. Jangan khawatir. Cara untuk memunculkannya kembali, klik Full Extend. Full Extend yang ini. Nah, dia muncul lagi. Nah, setelah itu, kita zoom di pojok kedua. Yang di sini, ya. Pojok kedua. Kita zoom. Oke, ini. Kemudian, lakukan hal yang sama. Ini kita coba klik lagi di sini. Kemudian klik kanan, input X, Y-nya. Nah, X itu kan. X-nya adalah 0, 6, 8. Ini kita tulisnya 0, 6, 9, 3, 5, 1, 7. Nah, yang bawah, itu adalah 9, 2, 8, 1. Ya, udah sama, tuh. 9, 2, 8, 1. 1, 8, 9. Kita klik OK. Oke. Ini sama, kita klik Full Extend lagi. Kemudian, kemudian, yang ketiga, di pojok bawah. Oke. Oke, pojok ketiga, kita lakukan hal yang sama. Klik di sini, ya. Di pojok pertemuan antar koordinat latitude dan longitude. Kemudian, kita klik kanan. Kita input X, Y-nya. Ini tadi kan, 0, 6. Kita baca di sini, 0, 6, 9, 3, 4, 6, 9. 4, 6, 9. Nah, yang ini, 9, 2, 6, 7. Oke. 3, 6. Nah, kita tinggal sedikit lagi. 3, 6, 5. Pilih OK. Oke. Kita Full Extend kembali. Oke, untuk langkah keempat, juga caranya sama, ya. Jadi, kita menuju ke posisi keempat. Klik lagi, add control point-nya. Kemudian, kita plot di sini. Nah, klik kanan. Kemudian, input X, Y. Kemudian, koordinatnya kita input, ya. Di sini kan dia, 0, 6. Jadi, kita input 0, 6. 0, 7, 9, 6, 4, 6. 0, 6, 4, 6. Oke. Nah, yang bawahnya, ini juga kita input lagi. 0, 9, 2, 6, 7, 4, 1, 2, ya. 0, 4, 1, 2. Oke. Kita tinggal klik OK. Oke. Dan ini, kita coba perkecil kembali. Nah, ini sudah ada 4 titik, ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, pada setelah kita sudah melakukan proses memberikan titik KCP tadi, maka kita cek berapa tingkat error-nya, gitu ya. Nah, cara ngeceknya, itu kita tinggal klik tabel, view link table, ya, tabel ini. View link table, klik. Nah, ini RMS error-nya berapa, gitu. RMS error itu adalah tingkat error-nya itu berapa. Nah, ini tingkat error-nya adalah 6,5. Nah, ini harus dirubah menjadi di bawah 0, paling kecil itu adalah paling tinggi. Maksimal RMS error adalah 0,5. Berarti kita harus, ini ada kesalahan, kan, ada kesalahan yang cukup besar. Maka, kita akan perbaiki itu. Caranya adalah, supaya ini menjadi 0,5, maka kita perlu digeser. Jadi, titiknya kita geser. Misalnya, titik 1. Kita zoom di sini. Kita zoom. Oke, kemudian klik select link. Ini, ya, klik select link. Kemudian kita klik di titik yang kita buat tadi. Nanti sampai berwarna kuning, ya. Kemudian kita geser. Kita geser. Nah, ini makin besar. Nah, makin kecil. Nah, terus. Oke, tadi, ya. Oke, ini titik 1 berubah menjadi 4, ya. Sudah menurun. Nah, selanjutnya kita geser lagi pada titik kedua. Nah, titik kedua. Nah, titik kedua ini, kalau mau lebih detail, bisa kita geser dengan zoom yang cukup besar. Sehingga kita akan gampang untuk merubah tadi. Sama, caranya klik select link lagi. Kemudian ini, kita geser. Nah, itu kecil tiga. Oke. Terus geser. Dua. Satu. Nah, ini ya. Dia sudah 0,323 dan sebagainya. Ini sudah memenuhi standar. Standar untuk reo referencing, ya. Jadi, RMS-nya adalah minimaksimal. Itu adalah 0,5. Nah, kalau 0,3 kan sudah di bawah 0,5. Jadi, kita anggap ini sudah oke. Baik. Selanjutnya, kalau sudah clear, sudah ketemu bahwa RMS-nya sudah pasti di bawah 0,5 atau maksimal 0,5. Selanjutnya, kita bisa close yang ini. Nah, selanjutnya kita melakukan save, ya. Atau kita coba klik georeferencing. Ini untuk meng-save atau meng-rectify-nya adalah klik georeferencing di sini, panah di sini. Kemudian, pilih reactify. Reactify. Oke. Nanti kita tunggu sampai jendela reactify-nya muncul. Oke. Sudah muncul. Seperti ini. Selanjutnya, output location-nya. Ini sudah dipastikan, ya. Dia di tempat yang sama. Selanjutnya, ini bisa di... Biarkan saja. Nah, comparison tip-nya itu... Kita pilih ke... Ya, ini formatnya udah tip-nya, udah tip. Biarkan saja tip. Kemudian, bisa pilih save. Prosesnya seperti ini, ya. Sudah terlihat hasilnya. Jadi, char-chiri dari Arjis itu sudah selesai. Biasanya gambar global di sini telah menghilang. Oke, ini. Kemudian, ini kita sudah memperoleh peta RBI yang sudah memiliki koordinat referencing atau sistem koordinat. Nah, kita cek juga pada folder penyimpanan tadi. Apakah sudah bertambah, ya. Jadi, biasanya, jika sudah selesai melakukan key referencing, maka di folder latihan digitasi tadi, atau folder yang tempat menyimpan peta RBI tadi, akan muncul beberapa file, ya. Beberapa file tambahan. Yang itu memang menjadi ciri bahwa peta ini sudah ter-reaktifikasi atau sudah memiliki sistem koordinat. Seperti itu. Oke, ya. Kalau sudah seperti ini, kita coba bisa melanjutkan, ya. Ini kan kita sudah ter-registrasi. Baik, kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan digitasi, ya, dari desa yang sudah dilihat pada list penugasan. Kita mendapat desa apa, silakan dicari di sana. Misalnya, coba saya contohkan mendigitasi sebuah desa di kecamatan lebih liang ini, ya. Saya coba klik cari desa yang memang atau ini, ya. Saya akan meditasi desa Bantar Jaya. Nah, ini Bantar Jaya, ya. Desanya ini. Batasnya kan ini, ya. Batasnya yang berwarna hitam. Titiknya ada 4, gitu. Ini batasnya. Nah, sampai ketemu sini lagi. Nah, untuk melakukan digitasi pada Arjis ini, caranya adalah, ya, ini kita bisa mungkin biarkan saja, nggak apa-apa. Kita klik Ars Catalog dulu. Ini, ya. Pilih Catalog. Jadi, ini sebut dengan Catalog itu nanti kita menyimpannya di mana. Klik Catalog. Nanti dia akan muncul si jendela Ars Catalog ini. Oke. Sudah muncul Ars Catalognya seperti ini, ya. Sudah muncul. Selanjutnya, kan kita mau menyimpan di D yang tadi, ya. Berarti ini D. folder connection D. Kita klik D di sini. Nah, kemudian kita menyimpannya di mana, gitu ya. Kita cari. Kalau saya kan tadi, saya coba gabungkan saja di pelatihan, maaf, di perkuliahan UIN 2020. Nah, ini. Kita klik di sini. Ini bebas ya, saya nyimpannya di mana. Kalau saya simpan SIG, nah, kemudian saya simpan di folder digitasi, misalnya. Nah, caranya tinggal klik kanan saja. Pada folder digitasi, klik kanan. kemudian nanti pilih new, ya. Ini pilih new. Oke. Jadi dia nanti akan mengisi langsung pada folder tersebut. Oke, pilih new. Kemudian, karena kita mau membuat SAP, pilih save file. Save file. Nah, di sini, karena kita akan mencintasi batas desa terlebih dahulu, maka bisa kita pilih, tulis dengan nama batas sebeg tes desa. Batas desa. Nah, picture tipenya, ini kan batas itu apa? Garis ya. Berarti kita pilih line, polyline. Nah, kalau di RG sini, jangan sampai lupa. Ini harus dipilih koordinatnya apa yang digunakan. Nah, pilih edit. Untuk merubah ini ya, pilih edit. Kemudian, tadi kan kita menggunakan proyeksi koordinat sistem. Oke. Nah, selanjutnya kita geser ke bawah karena kita menggunakan UTM. Per UTM, tadi kan ini sama ya dengan kita pas setting awal itu. WGS 1984. Ini pilih south. Nah, di sini pilih 48 ya. 48S. 48S, pilih ok. Kemudian pilih sini ok. Ini. Jadi, SHP yang nanti terbentuk itu memiliki koordinat yang sama dengan koordinat dari peta RBI ini. Karena kan kita sudah men-set bahwa peta RBI-nya itu adalah menggunakan sistem koordinat UTM. Oke. Ini sudah muncul. Ya, seperti ini. Nah, untuk ini sudah bentuk SHP ya. Tapi belum ada datanya karena kita belum melakukan digitasi. Nah, untuk melakukan digitasi, ini blok di desa ini ya di blok. Kemudian, ini ada editor. Posisi editor itu bisa jadi di beberapa tempat ya. Kebetulan saya sudah geser ke sini. Klik editor. Kemudian, pilih start editing. Oke, start editing. Ini kita akan melakukan proses digitasi pada batas desa. Oke. Baik, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melakukan digitasi berikutnya silakan pilih ini ya, pilih create feature. Di sini create feature. Silakan nanti kalau tidak ada di sini silakan cari ya nanti yang bentuknya seperti ini. Create feature. Kemudian, ini kan ada create feature di sini. Kita bisa geser. Create feature seperti ini. Klik dua kali pada batas desa. Nanti di bawah ini akan muncul ya. Ini bisa geser. Ini muncul. Dia bentuknya adalah apa? Kita pakai line, rectangular, atau circle. Nah, kita pilih line. Kita pilih line. Kemudian, kita mulai melakukan digitasi. Batas desa ini kita ikuti. Nah, ini sama cara digitasi dengan digitasi di software lain ya. jangan membedakan nanti di akhirnya tidak perlu melakukan klik kanan ya. Ini kita nilai saja. Ini diikuti batas dengan batas sebenarnya ya. Kebetulan, batas desa Bantarjaya ini dengan sungai. maka posisi digitasi kita mengikuti sungai batas desanya. Nah, ke sini ya. Nah, untuk di terakhir, temukan di titik awal klik dua kali saja. Klik dua kali. dia akan mendeteksi nah, seperti ini. Ini batas desanya. Ini batas desa berarti sudah clear. Nah, untuk mengakhiri dari digitasi ini silahkan klik editor kemudian pilih stop editing. Stop editing. Oke, kemudian ini bisa kita close ya. Oke, itu untuk batas desa. Selanjutnya, kita akan melakukan digitasi pada penggunaan lahan dan sekaligus bagaimana cara melakukan editingnya ya. Oke, caranya sama. Untuk kita buat lagi file SAP baru dengan cara klik ars catalog. Kemudian, tadi kan kita simpan di sini. Jadi, lahirnya digitasi. Kita buat lagi dengan cara klik kanan. Pilih new. Kemudian, pilih SAP file. Nah, di sini kita tulis dengan land use. Land use. Kemudian, point itu berarti titik. Nah, karena kita butuhnya polygon, maka pilih polygon. Nah, ini juga sama ya. Unknown coordinate system berarti kita harus setting dulu. Pilih projeksi system. Ini pilih UTM. Nah, kemudian ini pilih WGS 1984. Ini South. Nah, kemudian kita tadi kan ini kan zonanya 48S. jadi nanti semua bentuk digitasi koordinat di setting dulu. Klik OK. Oke, kalau sudah, ini kan jadi ya, ini polygon ah, shp filenya sudah jadi. Sama. Untuk melakukan digitasi di sini, pilihlah editor. Pilih editor, start editing. Kemudian, kita zoom ya, kita zoom supaya terlihat. Mungkin kita akan digitasi pemukiman terlebih dahulu. Ini kan ada dua pemukiman. Saya coba ambil sampel saja. Kita zoom dulu. Oke, sudah posisi zoom seperti ini. Atau jika kurang besar, kita bisa zoom lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya sama. Untuk mulai melakukan digitasi, klik terlebih dahulu, create picture-nya. Nah, kemudian ini kita klik line use. Nah, ini kita pilih polygon ya. Polygon. Baru kita mulai digitasi. Ini caranya sama ya, dengan digitasi tadi. Cuma membedakan bentuknya polygon. Kemudian, kita diakhiri di titik pertama dengan klik dua kali. Sudah, dua kali. Nah, itu dia akan ID-nya akan terekam sendiri. Terekam sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin saya coba contohkan dua polygon ya. Polygon di yang kedua, sama masih pemukiman. Kita klik lagi. Oke. Ini sengaja coba saya bikin yang berbeda dulu dengan bentuk sebenarnya. Karena nanti saya akan mencontohkan bagaimana mengedit polygon yang sudah dibuat dan ada kesalahan. Ini kita bisa klik dua kali di sini. Nah, ini kan sudah jadi polygon kedua ya. Kalau sudah clear semua pemukiman, kita bisa klik stop editing. Stop editing. Kemudian pilih yes. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana memperbaiki ini. ini kan ceritanya arusnya kan bentuknya dia kesini ya. Tapi saya misalnya salah digitasi. Nah, itu bisa dilanjutkan saja dulu gitu. Nanti setelah selesai, baru kita melakukan editing. Caranya, ini kita pilih start editing. Oke. Start editing ya. Kemudian kita pilih di sini. Nah, ini kita bisa pilih edit per text ya. Atau edit per text ya. Kalau saya bacanya edit 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 dari polygon ini. Klik dari edit per text ini. Kemudian kita geser saja. Tinggal kita geser. Oh, ini ke sini. Kemudian ke sini. Ini kita geser sesuai dengan batas yang sebenarnya. Nah, misalnya ini juga ada kurang dikit geser. Ini juga sama. Kurang geser dikit. Kita geser lagi. Nah, bagaimana kalau ini tengah-tengah gitu ya. Kan nggak ada titik simpulnya gini. Kita buat titik simpul dengan cara klik kanan. Cara membuat titik simpul caranya adalah klik kanan insert ya. Insert per text. Nah, ini ada titik simpul baru. Misalnya kita mau merapihkan. Jadi, kalau membuat titik simpul baru di sini, kita ulangi caranya klik kemudian insert per text. Tadi nggak klik ya. Kita klik dulu ini. kemudian nah ini muncul. Misalnya di sini ya saya contohkan. Kita tinggal insert per text. Nah, kita geser sesuai dengan batas yang sebenarnya gitu. Baik. Nah, ini cara untuk melakukan editingnya. Oke, stop editing. Yes. Baik, jadi itu silakan digitasi pada pertama batas desa, kedua penggunaan lahan, yang ketiga sungai, jalan, semuanya dalam satu desa ini dilakukan digitasi. Baik, cukup sekian untuk proses georeferencing dan digitasi ini. Silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.